Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat selalu ya Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama islam kelas 2 semester 2 bab 11 Ayo sholat Sebelum kita memulai pelajaran kita Mari kita awali dengan membaca doa Berdoa dimulai Sholat adalah rukun islam yang kedua Sholat menurut bahasa artinya adalah doa Sedangkan menurut istilah Sholat adalah serangkaian ibadah khusus bagi umat muslim yang melibatkan bacaan dan gerakan tertentu Dimulai dengan takbiratul ikhram dan kemudian diakhiri dengan salam Agar sholat kita benar, kita harus mengetahui gerakan-gerakan dan bacaan sholat Seperti berdiri, ruku, i'tidal, niat, doa iftitah, doa ruku, dan lain sebagainya Yang pertama adalah berdiri tegak sambil menghadap qiblah Yang kedua adalah takbiratul ikhram dengan membaca Sambil tangan diangkat sejajar dengan telinga Kemudian di dalam hati berniat untuk sholat Yang ketiga Meletakkan tangan diantara pusar dan dada Sambil membaca doa iftitah Al-Fatihah Dan surat pendek Untuk doa iftitahnya, kita bisa membaca Allah akbar kabir Walhamdulillahi kathira Wasubhanawahi bukratawwa asila Inni wajah tuwajhiya lillazi fatoras samawati wal ard Nifam muslimaw wa ma'ana minal musyrikin Inna sholati wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin Asyari kalahu wa bidhalika umirtu wa anaminal muslimin Atau bisa juga dengan membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya Kama ba'atta bainal masyriki wal maghrib Allahumma naqqiri min khotoyaya Yang keempat adalah Rukuk yaitu merunduk Dimana posisi punggung dan leher sejajar Datar lurus dan tidak melengkung Kedua betis berdiri tegak Dengan kedua lutut dipegang oleh telapak tangan Dengan jari-jari terbuka Serta diam seraya tiga kali mengucapkan doa Subhana rabbiyal azim Dibaca tiga kali atau membaca Subhana Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli Yang kelima adalah iktidal Yaitu berdiri yang memisahkan antara rukuk dan sujud Sambil membaca Sami Allahuliman hamidah Dan dilanjutkan dengan doa sebagai berikut Atau membaca Yang keenam adalah sujud Sambil membaca bacaan Subhana rabbiyal a'la Dibaca tiga kali atau membaca Subhana kawwa humma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli Dibaca satu kali Yang ketujuh adalah Duduk di antara dua sujud Sambil membaca bacaan Rabbiyal firli Warhamni Wajburni Warfa'ni Warzuqni Wahdini Wa'afini Wa'fu'anni Atau membaca Rabbiyal firli Warhamni Wahdini Wa'afini Warzuqni Ketelapan adalah Duduk tasyahud awal Sambil membaca bacaan At-tahiyyatul mubarakatuh Solawat uttayyibatulillah Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaina wa'alaibadillahi sholihin Ash'adul mubarakatuh Ash'adul mubarakatuh Assalamualaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaina wa'alaibadillahi sholihin Ash'adu an la ilaha illallah Wa ash'adu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Yang kesembilan adalah Tasyahud akhir Sambil membaca bacaan yang sama dengan tasyahud awal Dan ditambahi dengan bacaan solawat sebagai berikut Allahumma sholli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama shollaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Wabarik ala muhammad wa ala ali muhammad Kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Kemudian dilanjutkan dengan doa sebagai berikut Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam Wa min azabi al-kabri Wa min fitnatil mahya wal mamad Wa min fitnatil masihid dajjal Yang kesepuluh adalah Salam Sambil menoleh ke kanan kemudian ke kiri Dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak Itulah tadi pelajaran tentang sholat Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk selalu berdoa dan berpikir setelah sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh